Gara-gara kalah pemilu, seorang calon legislatif membongkar jalan yang ia bangun pas masa kampanye. Ia juga meneror sejumlah RT dengan petasan jumbo. Sembilan orang dirawat karenanya. Apa yang dilakukan Ahmad Rizal? Calon anggota legislatif dari Kabupaten Subang, Jawa Barat ini sungguh memalukan. Dari atas menara Masjid Tegal Konek, Desa Tambakjati, Kejamatan Patok Busi, ia menyalakan ratusan petasan jumbo yang punya dengtuman keras. Semua terjadi gara-gara ia gagal melaju pada pemilu lalu. Dirinya kesumat hingga melampiaskan emosi pada warga. Itu setelah mendengar petasan, Pak? Iya, setelah mendengar petasan. Padahal caleg dari Partai Nasdem ini sudah menjabat dua periode sebagai anggota dewan. Emosi kekalahan membuat dirinya juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang ia bangun pas masa kampanye. Lalu, meneror sejumlah RT yang terdata punya perolehan suara minim atas dirinya dengan petasan jumbo. Hingga sembilan orang terpaksa dirawat di rumah sakit. Di antaranya anak-anak dan lansia. Ahmad Rizal tak dapatkan suara menguaskan dari warga. Yang kalah telat, lebih banyak suara warga pada caleg pendatang baru yang masih separtai dengan dirinya. Sejauh ini belum ada konfirmasi yang bersangkutan atas apa yang tampak di video amatir warga. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Good People fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Maria Natasha, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga.